Kaviar Ngomongin ramuan awet muda, yang satu ini gak boleh ketinggalan. Yap, kaviar. Meski warnanya hitam dan gak menarik, kaviar sudah teruji bisa meningkatkan fungsi kolagen dalam kulit dan mengurangi tanda penuaan sampai 41%. Mantap! Gizinya kaviar juga tinggi loh. Ada kandungan selenium, zat besi, fosfor, kalsium, vitamin A, protein, dan omega 3. Semuanya baik untuk kesehatan tubuh, mata, tulang, dan otak. Jadi jangan heran kalau harga per kilogramnya bisa sampai 1,4 miliar. Wow! Kaviar bisa disantap langsung atau dijadikan topping untuk masakan. Seperti dijadikan pelengkap untuk ikan setarjan khas Rusia ini. Nah, pas banget nih Niel. Empu dibawa ke tempat ikan. Lah udah lama banget empu, kagak masak gabus pucung. Gabus pucung, po. Yeay, mana ada ikan gabus di sini. Lah, emang ikan apaan di mari, Niel? Eh, katanya sih, ini ikan setarjun, po. Yaelah, ngomongin aja pokok agak bisa, Niel. Ikan apaan sih? Yaudah, ayo deh, unyil tunjukin. Ikut unyil yuk ke daerah Kadwi, Sereprofets, Rusia. Tinggal naik kereta sekitar 2 jam dari Moskow, kok. Di sana ada lokasi budidaya ikan dan kaviar terbesar di Rusia. Budidaya ikan setarjun ini sudah ada sejak 40 tahun lalu. Pengelola kolam-kolam ini merupakan yang pertama dan terbesar di Rusia untuk budidaya ikan setarjun dan produksi kaviar. Kolamnya besar banget ya. Di sini ada 80 kolam ikan yang dalamnya 3 meter. Di kolam inilah ikan setarjun di budidaya. Ikan ini termasuk langka loh. Dari yang unyil baca, ikan ini sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun lalu. Ikan ini hidup di daerah yang suhunya sedang sampai dingin. Kira-kira sekitar 16an derajat celcius. Nah, di Rusia ini salah satunya. Kalau di Indonesia, nggak bakal bisa hidup. Pertama, karena suhu di negara tropis lebih hangat. Kedua, karena ikan ini harus benar-benar hidup di udara yang bebas polusi. Udaranya harus segar terus. Ikan seterjun bisa dipanen kalau usianya sekitar 1 tahunan. Ikan ini dipanen untuk diambil telurnya, yaitu kaviar yang tadi kita cobain. Ikan seterjun dewasa ukurannya bisa besar banget loh. Bisa sampai 120 kilogram. Sekarang kita lihat cara mengambil kaviarnya dulu nih. Di sini punya cara unik untuk mengambil kaviarnya. Kalau di negara lain, ikan seterjunnya dibunuh dan dibela perutnya. Nah, kalau di sini, kaviarnya diambil dengan cara diurut. Perut ikan ditekan perlahan, terus kaviarnya diambil pakai alat khusus. Bisa dibilang sih separuh berat badan ikan seterjun ini adalah kaviar. Satu ikan bisa menghasilkan lebih dari 15 kilogram kaviar. Nggak selamanya ikan seterjun ini bisa bertelur. Katanya cuma bisa sampai 15an tahun saja sejak pertama bertelur. Kaviar dijual dalam bentuk kemasan. Di sini macam-macam jenisnya. Ada kaviar yang standar, menengah, sampai yang paling mahal. Mahal murahnya kaviar tergantung dari berapa ikan kaviar dihasilkan. Warna kaviar ada yang hitam pekat, kecoklatan, dan keabuan-abuan. Terus sama ukuran kaviar deh. Ada yang 1,5 sampai 3 mm. Kemasan gelas kaca ada ukuran dari 20-an gram sampai 500 gram. Unyel kasih tahu harganya ya. Satu gelas kaca kecil ini harganya mulai 1 jutaan. Wih...